Shalom, Ibun, Bapak-Bapak para pemirsa dimanapun Anda berada. Sekali lagi salam dan shalom. Perkenalkan nama saya Budi Setiawan dan Anda sedang menonton siaran langsung dari Kota Internasional Hongkong. Yang topik pembicaraan pada video ini sangat penting sekali, crucial, very important topics, topik yang sangat penting. Terima kasih sudah ada yang mengacungkan jempol baru 40 detik. Tuhan Yesus memberkati Anda. Topik ini sangat perlu diketahui Anda sebagai orang Kristen. Maupun Anda mungkin yang menonton video ini belum Kristen atau bukan Kristen. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda, apapun agama Anda. Saya tahu bahwa yang menonton video-video saya bukan hanya orang Kristen. Dan bukan hanya jemaat biasa. Tetapi juga Anda, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, berkenan, merendahkan diri menonton video-video saya di channel YouTube Budi Hongkong ini. Om Om Om, naaf. Yang saat ini bukan channel YouTube Budi Hongkong, siaran langsung Anda menonton ini. Itu channel berkat. Berkat channel, ya. Terpujilah nama Tuhan. Saya tahu juga bahwa setiap pemberitaan Injil, kebenaran firman Tuhan akan selalu mendapat opposition. Perlawanan. Terpujilah nama Tuhan. Dan pelawan tidak harus selalu dari pihak-pihak yang misalnya berbeda pendapat, berbeda agama. Bisa justru dari dalam. Ada istilah musuh dalam selimut katanya. Itu sangat membahayakan sebenarnya. Siapa yang menyalibkan Yudas sebenarnya? Bukan Yudas. Yang menjual Yesus. Siapa dalamnya? Tentu Iblis yang bernama Mamon yang masuk menyusup dalam diri Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dia sebenarnya cinta Tuhan. Tetapi roh Mamon. Cinta uang menyusup masuk dalam diri Yudas. Sehingga Yudas menjadikan uang sebagai Tuhan. Apakah Anda mau menjadikan uang sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemirsa. Sekali lagi, saya tahu bahwa saya mendapat opposition, perlawanan. Kalau mungkin Anda tidak tahu di bawah video saya ada tulisan yang sangat, wow. Sangat tidak bijaksana, Pemirsa. Saya tidak sopan. Karena saya tidak terluka, Pemirsa. Tapi saya lebih baik. Kata-katanya kurang berhikmat, kurang manis dibaca. Jadi saya delete, Pemirsa. Bukan karena saya marah. Bukan karena saya benci. Tapi ada spirit of Mamon pada orang itu. Spirit of Mamon bisa menyerang hamba Tuhan yang bernama pendeta atau pastor. Mungkin Anda tidak suka. Tidak apa-apa. Tapi saya tetap akan sampaikan. Saya tahu semakin saya dan Anda, bukan hanya saya dan Anda. Karena saya mau sampaikan melalui video ini. Saya mau sampaikan melalui video ini. Anda boleh percaya. Anda boleh tidak percaya. Bahwa yang menonton video ini. Tidak tahu kapan tiba-tiba Anda menonton video ini. Ada banyak dari penonton-penonton yang menonton video ini. Yang saat ini dalam keadaan kesusahan keuangan. Sekali lagi, yang saat ini sedang dalam kesusahan keuangan sekalipun. Akan menjadi orang yang bersaksi kemana-mana. Kenapa? Buru-buru ingin beli mobil untuk pemirsa apa? Makan berkesusahan. Saat ini Anda menonton. Tidak tahu bagaimana Anda menonton. Atau pokoknya kekurangan. Rumah kontrak. Bagaimana memikir bilang beli mobil. Tetapi Anda akan punya mobil lima. Paling tidak. Bagaimana mungkin Pak Budi. Karena roh mamon ini. Roh cinta uang ini. Dikeluarkan. Ini akan. Ada dua video tentang judul ini pemirsa. Mamon. Ini penting sekali. Sekarang saya mau sampaikan sekali lagi. Mungkin Anda sedang dalam kekurangan. Bagi Anda yang sudah hidup berkelebihan. Terbuncara nama Tuhan. Tetap cinta Tuhan. Tetap terus cinta Tuhan. Bagaimana untuk menjaga kejayaan. Yaitu dengan Anda melakukan. Matius 6 ayat 33. Percaya. Dan Anda harus ingat bahwa. Anda memperoleh harta kekayaan. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Anda. Untuk memperoleh harta kekayaan. Bukan karena kepandian Anda. Bukan karena kecerdasan Anda. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ulangan pasal delapan. Memisah. Ulangan pasal delapan. Ayatnya yang ke-18 dan 17. Nanti Anda baca. Saya tidak sempat. Untuk lebih. Jadi kemungkinan besar ini akan dua video. Dan setelah Anda menonton kedua video berjudul Mamun ini. Anda bisa melihat. Wah. Mungkin Anda bertanya. Pak Budi gimana dengan Pak Budi? Pemirsa mungkin Anda tidak tahu. Mungkin Anda tidak tahu. Masa kecil saya. Saya tidak malu. Kenapa saya malu? Angon wedus. Angon wedus. Karena ibu saya seorang mantri di desa. Terus kemudian singkat cerita mengalami suatu kehidupan yang sangat miskin. Jadi saya harus angon wedus. Ngarit. Orang Jawa bilang. Angon wedus itu biara domba. Apa ya? Domba ya? Kambing ya? Kambing. Ya biara kambing. Waktu masih SD Pak Budi. Dan saya mencari rumput untuk kambing tersebut. Apa saya perlu malu? Tidak perlu malu saya sampaikan. Tetapi saya mau sampaikan. Saya cinta Tuhan sejak kecil. Dan setiap orang yang cinta Tuhan sejak kecil. Sejak kapanpun. Tuhan tidak pernah mungkin mempermalukan. Saya mau sampaikan. Kehidupan ekonomi Anda dan saya. Naik terus. Pemirsa. Saya tidak. Mungkin Anda berpikir. Pak Budi sendiri sekarang. Bagaimana? Saya mau sampaikan. Tuhan bisa memberkati saya dan Anda dengan miliaran cara. Tidak terbatas. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Kehidupan ekonomi saya dan Anda akan naik. Yang terpenting. Jangan mengejar. Harta. Sebab di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Kalau tidak salah. Karena akar. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Anda buka. Saya harap tidak salah. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Kita semua perlu uang. Tetapi pada waktu. Termasuk pastor sekalipun. Pendeta sekalipun. Anda boleh tidak suka. Tidak masalah. Kalau yang namanya spirit of mamon. Atau roh mamon ini masuk menyusup pada dalam pastor. Yang dikejar-kejar di dalam pelayanan itu duit. Jangan sampai Anda tidak tahu ini. Bahaya sekali roh mamon. Yudha si Tuhan mbak Tuhan. Dia cinta Tuhan. Roh mamon masuk. Jual Tuhan. Uang menjadi Tuhan. Anda tidak mau pergi ke beribadah karena uang. Uang menjadi Tuhan. Bukan Tuhan menjadi Tuhan yang seharusnya. Tuhan Yesus Kristus harus menjadi Tuhan dan juru selamat. Bukan uang. Jangan sampai seperti Judas. Mungkin Anda tidak membunuh Yesus Kristus. Tetapi Anda menjual Tuhan. Dengan apa? Lebih mengutamakan bekerja mencari uang daripada beribadah pergi ke gereja. Ini juga berbahaya. Kecuali kalau Anda seorang dokter. Itu lain. Yesus juga menyembuhkan pada hari sabat. Anda bertugas sebagai security. Memang lagi bertugas bekerja. Itu lain. Anda bisa menggunakan waktu hari lain untuk beribadah. Apakah harus hari minggu saya sampaikan? Oh tidak. Kalau bisa terpujilah nama Tuhan. Karena memang harus menguduskan satu hari untuk Tuhan yang terjelas. Haleluya. Saya tidak mau berdebat masalah ini. Karena ada beberapa golongan. Pokoknya harus hari minggu harus beribadah atau harus hari sabtu. Tidak. Saya sampaikan. Anda pergi setiap minggu ke gereja. Tetapi kalau hatinya tidak di dalam Tuhan. Tidak terfokus kepada Tuhan. Tidak di dalam gereja tersebut. Tidak di tempat ibadah itu. Anda pergi beribadah. Tapi hati Anda tidak beribadah. Percuma. Yang terpenting adalah hati Anda. Masalah hari tidak ada masalah. Anda tidak setuju tidak masalah. Saya mau sampaikan sekali lagi. Ini akan terjadi. Bahwa semiskin apapun Anda saat ini. Anda nanti akan bisa mempunyai mobil bahkan lima. Omirsa. Kesaksian yang tidak baik. Anda boleh tidak suka. Dan saya tahu ini isi hati Tuhan Yesus Kristus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan dikurangkan. Ini isi hati Tuhan. Anda boleh percaya. Kesaksian yang tidak baik. Jika seorang Kristen anak Tuhan Yesus Kristus. Utang sana sini. Utang sana sini. Bukan kesaksian. Minta tolong. Pemirsa tahu enggak. Kalau saya ngeladenin orang yang minta tolong ke saya. Banyak itu orang Kristen pemirsa. Karena kan saya tuliskan nomor handphone saya. Boss app. Pak Putih minta tolong kirimin satu juta. Wow. Saya bukan enggak mau menolong. Tapi saya harus mengajarkan. Sebab saya sendiri tidak berharap kepada manusia. Saya diberkati Tuhan. Menonton saya itu memberkati saya juga. Masa saya enggak mau memberkati orang. Bukan itu Pemirsa. Bukan. Tapi saya sendiri hanya berharap kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa cerih payah kita di dalam Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Itu Pemirsa. Yang terpenting. Kita harus tulus dan murni di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama. Itu yang terpenting. Sekali lagi. Kesaksian yang tidak baik. Anda enggak boleh enggak suka. Orang Kristen kerja hanya utang sana. Nghi tang sini. Minta tolong sana sini. Wow. Itu kesaksian yang buruk. Tapi Anda akan menjadi kesaksian yang baik. Percaya dan aminkan. Anda menonton video ini. Tumpangkan tangan Anda ke atas video dan katakan. Amin. Saya terima. Sekali lagi. Anda akan menjadi seorang yang bersaksi. Dan menjadi kesaksian yang baik. Dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus enggak mau Anda sakit-sakitan. Tuhan Yesus enggak mau. Spirit of Mammon. Mammon itu bukan duit. Kalau Anda search di internet. Di Google. Mammon itu duit. Mammon itu duit. Padahal bukan duitnya Mammon itu. Mammon itu bukan duitnya. Tapi spiritnya. Tuhan itu roh. Barang siapa menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah. Mammon ini juga spirit. Kita buka di dalam. Berapa ya. Sebentar. Saya tadi sudah coba untuk tulis. Matius 6. Ayat 24. Mari. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengisah semua. Saya minta Anda bagikan kepada orang-orang di dalam pelayanan Anda. Saya tahu Anda seorang pendeta. Saya tahu Anda mulai belajar untuk menginjil. Belajar untuk memberitakan firman Tuhan. Anda terima. Anda juga bagikan. Matius pasal yang ke. 6. Ayat 24. Mari. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Video ini saya harap tidak terlalu panjang. Dan nanti ada video bagian kedua. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Anda buka ayat ini. Matius pasal 6. Ayat 24. Anda buka. Anda baca. Mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Dua-duanya spirit, pemisah. Allah Tuhan itu roh. Dan mamon ini spirit. Bukan duitnya. Tapi kalau Anda search di internet. Mamon itu duit. Padahal bukan duitnya. Spirit behind on it. Roh yang ada di belakangnya. Dan saya nanti Tuhan akan tuntun saya untuk berdoa. Spirit of mamon ini harus dikeluarkan. Ada orang bekerja siang dan malam, pemisah. Tidak tahu duitnya kemana. Dan menjadikan uang lebih penting daripada Tuhan. Ini berbahaya sekali. Ini spirit of mamon. Barang-barang pada rusak melulu. Jadi Anda mau-nggak mau cari uang. Utang melulu. Mau-nggak mau Anda harus cari uang. Ini spirit of mamon. Akibat dari roh kemiskinan. Spirit of mamon. Dan greedy. Rakus akan uang. Itu juga spirit of mamon. Cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini bahaya sekali, pemisah. Spirit of mamon. Membuat orang. Ngapain Yesus Yesusan? 20 tahun aku berdoa. Bersama Pak Budi Setiawan dari Kodai Internasional Hong Kong. Bukan salahnya Tuhan. Bukan salahnya Budi Setiawan. Tapi ini pekerjaan ibis. Tapi Anda tidak perlu 20 tahun. Tonton video berikutnya yang kedua. Tinggal tunggu waktunya. Maka Anda akan bersaksi kemana-mana. Sangat-sangat sesuatu kesaksian yang memaham. Mungkin Anda tidak suka dengan saya. Wah, bersaksi. Aku utang sana-sini. Aku Kristen berdoa siang dan malam. Tapi aku tetap cinta Tuhan. Walaupun aku tetap hidup miskin. Aku tetap suka berdoa. Itu bagus. Itu bagus. Tapi sayang, itu bukan kemauan Tuhan. Mungkin Anda bertanya, Pak Budi. Bukankah Lazarus yang miskin masuk surga? Ya, betul. Tapi ini untuk masuk surga. Bukan berbicara masalah miskin atau kaya Anda masuk ke surga. Pak Budi kan orang kaya susah masuk surga. Betul. Tapi kalau hati Anda melekat pada kekayaan. Dalam bahasa Inggris jelas dikantarkan. God want you to be reached to reach out. Tuhan mau Anda menjadi kaya. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan salah pun bisa. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya meminta Anda mengikuti video berikutnya nanti. Karena video berikutnya benar-benar akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya kira ini dulu yang bisa saya bagikan kepada Anda. Saya benar-benar yakin sekali Anda akan diberkati pada waktu menonton video ini. Dan video berikutnya berjudul Mamun. Mamun bukan uang. Bukan. Tapi spirit behind of it. Yaitu roh yang ada di belakangnya. Jelas tadi Matthew pasal 20. Pasal 6 ayat 24. Mengabdi kepada Allah atau kepada Mamun. Kedua-duanya adalah spirit. Anda akan diberkati dalam segala sesuatu kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dan Anda sekali lagi akan berkati pelimpa-limpa. Untuk supaya kita diberkati menjadi berkat. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dengan kondisi dan situasi Anda sekarang. Pemirsa yang terpenting. Maukah Anda membayar harganya? Saya sejak mungkin sudah hampir 20 tahunan. Kurang lebihnya saya tidak bisa tahu pastinya. Saya takun dalam berdoa dan berpuasa. Tentu baca firman juga. Kehidupan ekonomi saya tidak pernah turun. Tapi naik terus. Anda melihat saat ini saya berada di sebuah kamar kecil. AC-nya dingin sekali pemirsa. Sejujurnya, saya mau sampaikan. Sumber berkat keuangan mengalir ke saya dengan miliaran cara. Tidak bisa terbatas. Yang terpenting, jangan sekali-kali saya dan Anda mengejar-ngejar harta dunia ini. Ngejar-ngejar uang berbahaya sekali. Biarkan. Mari Anda ikutin kata-kata saya. Saya tidak mau mengejar-ngejar duit. Biar duit yang mengejar-ngejar saya. Dalam nama Yesus. Saya mau melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus suruh firmankan. Cari daunlu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan ke dalam hidup saya. Keuangan, damai sejahtera, kesehatan milik saya. Sebab saya milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Pemisah? Nantikan video berikutnya berjudul Mamon bagian kedua. Anda akan diberkati. Bagi Anda yang sudah berkelimpahan, terpujilah nama Tuhan. Tetap melakukan Matius 6 ayat 33. Bagi Anda yang dalam keadaan berkekurangan, Anda akan diperkaya oleh Tuhan. Anda akan punya mobil. Lima minimal. Anda bisa menertawakan saya saat ini. Tapi Tuhan bisa berbicara melalui saya. Tentu, saya tahu bukan semua. Bukan semua yang menonton video saya ini dan video berikutnya yang akan mempunyai mobil. Minimal lima. Bukan semua. Tapi itu bisa jadi Anda. Yang jelas Anda menonton video ini dan berikutnya akan mengalami pelonjakan. Pelonjakan. Pelonjakan ya namanya. Naik. Naik, naik, naik. Dalam kerohanian dan ekonomi. Dan saya tahu, saya mendapat perlawanan. Salah satu orang, hamba Tuhan, pastor atau mendeta, yang dirasuki roh mamun. Satu, dia mengejar-ngejar duit. Pertama. Kedua, dia menyerang orang-orang yang diurapi Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus. Bahwa dia tidak mengendaki Anda sehat. Yesus pergi mana-mana untuk menyembuhkan orang sakit. Yang berikutnya adalah, Tuhan Yesus Kristus mengendaki Anda hidup dalam kelimpahan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus bukan Budi, untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nama saya, Pemirsa Budi Setiawan. Terima kasih Anda berkenan menonton video ini dan berlangganan di channel ini. Berkat channel. Dan Anda saya rekomen untuk menonton video-video saya di channel YouTube di Hong Kong dan berlangganan di jaman tersebut. Sebab Anda akan terhubung dengan surga. Sekali lagi, terima kasih Anda berkenan menonton video-video saya di channel ini dan di channel YouTube di Hong Kong. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi Anda. Saya mengasihi Anda, tetapi Tuhan Yesus Kristus lebih mengasihi Anda. Salam dan shalom. Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda.